Maria Antoinette menjadi salah satu tokoh yang populer dalam sejarah. Buat kamu yang belum mengenal Maria Antoinette, dia adalah ratu Perancis terakhir yang berkuasa sebelum terjadinya revolusi Perancis pada tahun 1789. Maria Antoinette adalah ikon kecantikan wanita pada zaman kerjaan Perancis. Wajahnya selalu didandani dan dia selalu mengenakan gaun dan perhiasan yang indah dan berkilau. Maria Antoinette dikenal memiliki tatanan rambut, perhiasan, permata, wik, cat rambut, dan pernak-pernik yang banyak dan berkilau. Walaupun Maria Antoinette pada usia 19 tahun sudah menjadi ratu dan memiliki kehidupan yang sangat nyaman, tapi dia juga menjadi salah satu simbol dari semua kesalahan bangsawan Perancis pada waktu itu. Maria Antoinette akhirnya dihukum mati dengan dipenggal. Siapa yang nyangkakan jika akhir hidup sang ratu justru sangat tragis. Bagaimana kisah hidup dari Maria Antoinette? Simak video ini terus ya. Meskipun Maria Antoinette adalah ratu terakhir kekaisaran Perancis, Antoinette ternyata bukanlah penduduk asli negara itu. Gak nyangkakan jika sang ratu ternyata tidak memiliki darah Perancis sama sekali. Maria Antoinette adalah keturunan dari garis Hofburg di Wiena, Austria. Maria Antoinette dilahirkan di dalam keluarga kerajaan istana Hofburg, Austria pada tanggal 2 November 1755. Maria Antoinette merupakan anak kelima belas dan putri bungsu Maria Teresia, penguasa kekaisaran Hofburg, dan suaminya ke French I dari kaisar Romawi Suci. Seperti banyak orang yang lahir dalam keluarga kerajaan, awalnya dia memiliki nama yang panjang yaitu Maria Antonia Josefa Joana. Maria Antoinette tumbuh besar di bawah pengasut privat kerajaan Kontos Von Brandes. Maria dibesarkan bersama dengan cicinya bernama Maria Carolina yang 3 tahun lebih tua dan mereka pun menjadi dekat seumur hidup. Kelak, cicinya ini akan menjadi ratu Napes dan Sicilia. Pendidikan Maria Antoinette berfokus pada prinsip moral dan agama. Itu adalah tipikal untuk pendidikan wanita bangsawan pada zaman itu. Meskipun dia memiliki guru privat, Antoinette ternyata tidak terlalu pandai. Bahkan di usia 10 tahun, Maria Antoinette ternyata belum bisa menulis dengan baik. Bahasa Jerman, Italia, maupun Perancis, serta komunikasinya pun begitu kaku. Salah satu guru privatnya bahkan mengatakan bahwa Antoinette ini malas dan sembronoh serta sulit dididik. Tapi, untungnya di bawah pengajian Christoph Wilberg Gluck, dia berkembang menjadi musisi handal yang pandai bermain harpa, hepsi hot, serta flute. Bakatnya dalam seni sangat menonjol karena dia mempunyai suara yang indah. Maria Antoinette bahkan sering bernyanyi dalam pertemuan keluarga. Dia sangat anggun, juga pandai menari. Maria Antoinette tumbuh selama Perang Tujuh Tahun. Maria Antoinette baru berusia sekitar 8 tahun ketika Perang Tujuh Tahun tersebut berakhir. Dan, hasil dari Perang tersebut ternyata mempengaruhi masa depannya. Setelah Perang Tujuh Tahun berakhir, Ibu Maria Antoinette, Ratu Maria Teresa, memutuskan untuk mengakhiri konfliknya dengan Raja Perancis yang waktu itu masih dijabat oleh Louis XV. Ibu Antoinette waktu itu dikenal sebagai seorang pemimpin politik. Nah, untuk melawan Inggris dan sekutunya, serta memperkuat aliansi antara Perancis dengan Austria, maka diberlangsungkanlah pernikahan. Hal ini adalah hal yang umum di antara keluarga kerajaan Eropa pada abad itu. Saat usianya masih 14 tahun, Maria Antoinette dijodohkan dengan putra mahkota kekaisan Perancis ini, yang kala itu berusia 15 tahun. Maria Antoinette dan Louis Auguste ini lalu bertunangan atas nama aliansi dua negara besar tersebut. 7 Februari 1770, Raja Perancis saat itu yang bernama Louis XV lalu secara resmi meminta Antoinette untuk mau menikahi cucunya, Louis Auguste. Saat itu, Maria Antoinette dikenal sangatlah cantik. Dia memiliki mata berwarna biru dan rambut yang pirang. Pada Mei 1770, menjelang usianya yang ke-15, Maria Antoinette pun ke ke Perancis untuk menikah. Keberangkatannya ini sangatlah spektakuler. Dia diri oleh 57 kereta kuda, 117 pengawal, dan 376 eko kuda. Antoinette haus berpakaian agak terlihat seperti bangsawan Perancis. Rambutnya ditata apik, wajahnya pun dipoles dengan riasan yang sangat cantik, dan dia mengenakan gaun mewah khas Perancis. Saat itu, Maria Antoinette adalah remaja yang sangat riang. Karena ketika sampai di sana Perancis, Antoinette langsung keluar dari kereta dan berlari menuju Louis XVI dan langsung membungkuk hormat. Kebalikan dari Antoinette, Louis XVI ini terlihat biasa saja melihat kedatangan Antoinette. Raja Louis XVI hanya memberikan ciuman formal di pipi Antoinette lalu diam. Hanya beberapa hari setelah Maria Antoinette dan Louis bertemu, keduanya pun menikah. Pesta pernikahan pun digelar dengan sangat mewah dan megah. Di istana Versailles pada tanggal 16 Mei 1770, tercatat ada sekitar 5.000 tamu yang hadir dalam pernikahan itu. Maria Antoinette waktu itu memakai gaun putih dan perak yang sangat besar yang dihiasi banyak berlian putih. Sayangnya, size ukuran gaun itu salah. Gaunnya terlalu ketat. Penjahit ternyata salah menghitung ukuran. Sehingga tali peringkat belakang tidak pas. Sekeras apapun dayang-dayang mengikat korset Maria Antoinette, mereka tidak bisa menutup gaunnya. Sehingga ada celah aneh di antara deretan berlian gaunnya. Dan waktu itu tidak ada waktu lagi untuk membuat gaun pengganti yang baru. Untungnya, Maria Antoinette tidak panik dan tetap tampil elegan di misa pernikahannya. Upacara itu sendiri adalah misa yang panjang. Dan pengantin pria, katakan saat itu memiliki ekspresi yang datar. Setelah resepsi pernikahan usai, menurut adat akan ada rombokan besar yang membantu pasangan kerajaan itu membuka pakaian lalu tidur bersama. Para anggota keluarga di sana pun menarik tirai tempat tidur mereka dan meninggalkan Maria Antoinette dan Louis untuk melanjutkan tugas perawinan mereka sebagaimana adanya. Mungkin karena semua pengawasan itu membuat sang pangeran gelisah. Dan tugas pernikahan ini pun tidak terselesaikan selama tujuh tahun. Resmi menyandang status sebagai istri pewaris sarta kekaisaran Perancis, nama kecil Maria Antonia Josepha Joana pun diubah menjadi Maria Antoinette. Tidak hanya itu, Maria Antoinette juga mengubah penampilannya agar terlihat lebih Perancis. Mengingat hubungan antara Austria dan Perancis yang dahulu tidak akur sebelum pernikahan, maka kedatangan Maria Antoinette ke Perancis ini mendapat sambutan yang hangat dan meriah dari rakyat Perancis. Waktu kedatangan Maria Antoinette, kita 50 ribu orang bahkan rela berdesakan di jalanan untuk melihat ratu Perancis dan rombongannya lewat di depan mereka. Akibat insiden ini, ada sekitar 30 orang meninggal karena terinjak-injak dan lebih banyak lagi yang terluka. Maria Antoinette merasa dia tidak siap untuk menjadi seorang istri dan berulang kali suka menangis karena merindukan ibunya. Louis XVI juga dinilainya kurang tegas dalam mengambil keputusan sehingga terkadang membuatnya merasa telah salah memilih pasangan hidup. Setelah kematian Raja Louis XV pada tanggal 10 Mei 1774, maka Louis XVI pun naik tatah menjadi Raja Perancis dan Navarre. Maria Antoinette pun secara otomatis menjadi ratu dan mendapat peran penting dalam pemerintahan. Pada tanggal 21 Mei 1774, dua minggu setelah kematian Louis XV, Maria Antoinette pun mendapat satu rumah kerajaan Petit Trianon yang mewah di tanah Versailles. Louis XVI waktu itu mengizinkan Maria Antoinette untuk merenovasinya sesuai dengan selera Maria Antoinette sendiri dan dengan cepat pun beredar desas-desus bahwa Maria Antoinette melapisi dindingnya dengan emas dan berlian. Maria Antoinette membangun rumah peristirahatnya di Versailles berikut sungai buatan dan serangkaan rumah-rumah kecil seperti negeri Dongeng. Banyak hiasan, hiasan sutra, serta dekorasi dingin, hiasan mewah lainnya. Ada juga porselen mahal dan perabotan mewah yang biayanya kira-kira mencapai 2 juta franc. Pembangunan ini mulai mengundang amarah karyat karena situasi ekonomi Perancis yang memburuk. Jadi mereka pun mulai menyebabkan gosip bahwa sang ratu suka mengadakan pesna untuk menjamu pria. Pada awal 1980, Maria Antoinette pun semakin sering menghabiskan waktu di Petit Atrianon dan hampir selalu tanpa ditemannya oleh sang suami. Lalu berada gosip lagi bahwa sang ratu memiliki hubungan gelap dengan seorang diplomat Swedia, Con-Axel Von Versen. Maria membuat nama Maria Antoinette pun menjadi tambah jelek. Sang ratu pun juga terkenal, banyak menghabiskan uang untuk fashion, kemewahan, dan bermain judi. Meskipun negara itu saat itu sedang menghadapi krisis keuangan yang parah dan penduduknya sedang menderita. Maria Antoinette suka menghabiskan uang. Sebagian besar katanya sih karena dia bosan. Tapi ada juga karena dia memang sedang mempromosikan model Perancis. Semenjak suaminya Louis XVI naik tahta, ratu Maria Antoinette dikatakan telah memesan kira-kira sekitar 300 gaun per tahun serta banyak perhiasan mahal yang ia miliki. Dia juga menambah istana Universalisnya itu dengan model pertanian yang dibangun di halaman istananya. Dan di situ dia dan dayang-dayangnya suka berdandan dan berpura-pura bermain sebagai pengembala dan pemerah susu. Banyak orang Perancis selalu mulai menyalahkan Maria Antoinette atas situasi ekonomi yang memburuk dan ketidakmampuan negara untuk melunasi utang. Padahal sebenarnya bukan salah dia juga karena sebagian besar para bangsawan itu pun sebenarnya tidak mau membayar pajak. Ditambah lagi, selama tujuh tahun pernikahan, Maria Antoinette dan Raja Louis XVI pun masih belum memiliki keturunan. Katanya Louis XVI ini tidak betah duduk di singgah sana. Ada dasar-dasar berkata bahwa Raja Louis XVI ini memandang pernikahan tidak lebih dari sekedar tugas politik. Nah, para bangsawan ini lalu mulai mempergosipkan kehidupan ranjang mereka. Hingga tujuh tahun pertama pernikahannya, Maria Antoinette dikatakan tidak pernah berhubungan badan dengan suaminya. Maria Antoinette juga dikatakan frustasi karena keuangnya minat Louis XVI terhadap dirinya. Dan dia juga merasa malu karena belum juga menghasilkan keturunan. Sampai hari ini, tidak ada jawaban yang jelas mengapa butuh waktu yang lama untuk kedua pasangan tersebut memenuhi kewajiban pernikahan. Ada dua alasan dari sejarawan yang paling populer. Yang pertama adalah bahwa Louis mengalami fimosis, yaitu suatu kondisi yang tidak normal dan membuat berhubungan intim itu terasa menyakitkan baginya. Dan dia pun lalu menjalani operasi untuk memperbaikinya. Yang kedua, mungkin saja karena dua remaja muda tersebut masih bingung tentang bagaimana pernikahan seharusnya. Gossip tentang kurangnya keintiman antara Maria Antoinette dan Raja Louis XVI pun tersebar luas sampai ke telinga ibu Maria Antoinette. Antoinette dan ibunya memang dikenal suka bersurat. Antoinette sering mengatakan bahwa ia sangat merindukan ibunya dan tidak menyukai kebiasaan bangsawan Perancis yang selalu memperhatikan dirinya. Ibunya juga beberapa kali dalam surat-suratnya menegur putrinya karena perilakunya yang suka berpesta. Maria Teresa memberitahu Antoinette untuk lebih serius menjadi istri yang baik. Dia juga harus tampil cantik dan harus bisa memikat hati Louis XVI. Sifat pasangan itu memang terkenal berbeda. Raja Louis XVI sangat tertutup, pemalu dan ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Dia lebih menyukai kegiatan yang bersifat personal seperti membaca, menempa besi, dan berburu. Sementara sang istri Maria Antoinette sangat menikmati hidupnya. Dia sangat terlihat santai, penuh dengan kegembiraan. Maria Antoinette juga suka berjudi, berpesta, serta mengoleksi pakaian dan perhiasan yang mahal. Jadwal dan gaya hidup mereka pun jauh berbeda. Saat malam tiba dan raja masuk ke kamar untuk istirahat, Maria Antoinette malah baru pergi berpesta hingga pagi dan mulai istirahat saat sudah mulai siang. Mereka terlihat menjalani dua kehidupan yang sangat berbeda. Pada 1777, Ratu Maria Teresa gelisah karena pernikahan putrinya dan Louis XVI pun belum berbuah kehamilan. Akhirnya dia mengirimkan sang putra yaitu Joseph II, kakak Maria Antoinette, untuk pergi ke Prancis menjadi penasihat pekawinan mereka. Dia pun lalu berbicara dengan Louis. Tidak jelas apa yang dikatakan kakak laki-laki Maria Antoinette ini kepada Louis. Tapi setelah obrolan mereka ini, pasangan itu akhirnya bisa menunaikan kewajiban pernikahannya. Setahun kemudian, Maria Antoinette pun melahirkan seorang putri yang dinamakan Maria Teresa. Maria Therese Charlotte, Maria Antoinette, dan Louis XVI memiliki empat orang anak. Yaitu Maria Therese yang lahir tahun 1778, Dauvin Louis Joseph yang lahir tahun 1781, Louis Charles yang lahir tahun 1785, dan Sophie yang lahir tahun 1786. Tapi sayangnya, Sophie meninggal dunia sebelum bulan tahun pertama. Dan putra sulungnya Louis Joseph meninggal pada usia 7 tahun karena tuberkulosis atau TBC. Maria Antoinette dikatakan juga mengadopsi beberapa anak, termasuk putri seorang pembantu yang meninggal dunia. Dan tiga anak lainnya. Maria Antoinette dikenal sebagai ikan kecantikan wanita zaman kerajaan Perancis. Pada zaman kerajaan tersebut, biasanya fashion berpatokan pada ratu. Karena ratu dianggap sebagai wanita yang memiliki status tertinggi di suatu negara. Maria Antoinette memiliki desain gaunnya sendiri. Dan ia pun juga memilih gaya rambut setinggi 3 kaki atau sekitar 90 cm. Rambutnya ditata dengan sangat mewah. Rambutnya sendiri itu adalah tanda kemewahannya. Rambutnya ditata dengan wig dan ornamen bertumpuk di atas kepalanya. Gaya rambutnya ini betul-betul nomor satu. Dan sakit besarnya dan bagusnya, ia juga bisa menyembunyikan fas kecil di rambutnya itu untuk menjaga hiasan bunganya tetap segar di rambutnya. Leonard Auty adalah penata rambutnya. Leonard membuat berbagai macam gaya rambut dengan tema yang berbeda-beda. Dalam bahasa Perancis, bentuk rambut ini dinamai Pauve. Untuk membuat model rambut itu, diperlukan hampir 13 meter kain kasar untuk melilit ke rangka modelnya. Serta beberapa patung, hiasan buah, gaya ini dipopulerkan oleh Maria Antoinette. Dan mode baru ini menyebar di kalangan wanita bangsawan. Saking suksesnya mode rambut ini, bahkan sampai diekspor ke Inggris loh. Maria Antoinette juga mengadopsi mode gaun Inggris yang terbuat dari pekale, muslim, dan indien. Padahal indien itu adalah salah satu bahan yang dilarang di Perancis dari tahun 1686 hingga 1759 untuk melindungi industri war dan sutra Perancis lokal. Kehiasan Maria Antoinette juga gak kalah mewahnya. Sepasang gelang berlian milik Maria Antoinette baru-baru ini dijual dalam acara lelang tahun lalu pada selesai 9 November 2021 yang laku dengan harga 7,46 juta franc swiss atau sekitar 116,7 miliar seharga rumah-rumah mewah di Paris. Bersiap-siap di pagi hari pun merupakan hal yang sulit dilakukan oleh Maria Antoinette. Maria Antoinette memerlukan banyak pelayan untuk membantunya bersiap-siap dan berpakaian. Sang Rattu akan duduk dan dirinya sementara seorang pelayan wanita lainnya akan memberikan sebuah buku kepada Maria Antoinette sebagai sampel dari berbagai macam kain agar sang Rattu dapat memilih model baju seperti apa yang ia ingin kenakan pada hari itu. Maria Antoinette suka sekali dengan fashion bahkan dirinya pun tidak terlihat menggunakan gaun yang sama selama ia menjadi ratu. Maria Antoinette adalah ratu yang memiliki setara fashion yang sangat tinggi dan glamour. Gayanya pun menjadi inspirasi dan patokan bagi kaum bangsawan dan kaum kaya di Perancis. Maria Antoinette suka sekali menggunakan korset dan kain yang berlapis-lapis setambah lagi sarang burung di bawah roknya seperti sarang burung untuk pengantin wanita untuk menonjolkan pinggulnya. Waktu itu ibunya tidak setuju dengan gaya hidup Maria Antoinette yang terlalu mewah. Dalam sebuah surat, ibunya pun pernah menulis bahwa Maria Antoinette itu menjalani kehidupan mewahnya yang sia-sia. Ibunya takut akan bencana yang mungkin akan terjadi karena saat itu Perancis sedang mengalami krisis. Ditambah lagi, Perancis sedang membutuhkan dana untuk membantu revolusi Amerika. Ibunya pun mengatakan bahwa model berpakaian memang harus selalu update, tapi jangan berlebihan. Seorang wanita muda yang cantik dan seorang ratu yang anggun tidak membutuhkan keekstriman seperti itu. Sebaliknya, kesederhanan berbusana lebih pantas dan lebih layak bagi seorang ratu di saat negerinya sedang krisis. Masa ratu pun semakin buruk setelah gagal panen melanda hampir di seluruh negeri. Saat itu, Perancis sedang mengalami panen yang tidak bagus sehingga mengakibatkan harga gandum meninggi. Pakaian Perancis makin tersiksai karena harus membayar pajaknya yang tinggi dan harga-harga kebutuhan pokok yang naik. Bahkan dikatakan, mereka sampai tidak bisa membeli satu roti pun untuk dimakan. Dalam catatan sejarah, kaum aristokrat sering mengadakan pesta hampir setiap malam. Pesta-pesta tersebut pun diadakan hanya untuk hiburan kaum bangsawan semata. Bahkan, pakaian, gaya hidup aristokrat pun tetap mewah seperti biasanya. Pakaian pun mulai melakukan demonstrasi di seluruh kota. Selebarannya mengkritik ketidakpedulian sang ratu, gaya hidupnya mewah dan perselingkuhannya menyebar di jalanan kota Paris di seluruh penjuru negeri. Kebiasaannya hidup mewah dan terus berpesta membuat rakyat menjuluki Maria Antoinette sebagai nyonya defisit. Selama keusuhan, ada kutipan Maria Antoinette yang terkenal yang mengatakan, let them eat cake. Konon sang ratu mengatakan kalimat itu untuk menyindir para petani yang tidak memiliki roti untuk dimakan. Padahal Maria Antoinette sebenarnya ternyata tidak pernah mengatakan kutipan itu. Faktanya, kalimat kutipan itu di ucapkan oleh Maria Therese, seorang putri Spanyol yang menikahi Raja Louis XIV pada tahun 1660 atau puluhan tahun sebelum Maria Antoinette datang ke Prancis. Antoinette mungkin memang tidak pernah mengucapkan kata tersebut, tapi Maria Antoinette memang tidak bersimpati pada nasib para petani. Puncaknya adalah tahun 1785. Ketika reputasi Maria Antoinette makin jelek setelah muncul skandal pencurian kalung berlian, seorang pencuri dikatakan dibayar oleh Maria Antoinette dan membawa kalung yang dihiasi 647 butik berlian. Kalung itu lalu diselundupkan dan dijual. Meskipun Antoinette sebenarnya tidak bersalah tapi karena karyat sudah terlanjur membencinya, maka karyat menganggap dia harus tetap bertanggung jawab atas kasus tersebut. Sebenarnya hobi Maria Antoinette yang suka berjudi dan berpesta ini menurun seiring bertambahnya usia. Dan semiliki anak, Antoinette pun lebih mencurahkan banyak waktunya untuk anak-anak mereka. Antoinette dikenal sangat menyayang bukan hanya kepada anaknya tapi juga kepada anak-anak kecil lain di Perancis pun. Antoinette pernah mendirikan sebuah komplek yatim untuk anak-anak yang terlantar dan mengadopsi beberapa dari antara mereka. Antoinette juga memberi mereka makan dan merawat janda-janda yang terlantar. Ada yang mengatakan bahwa Antoinette ini sangat dibenci sebenarnya karena dia itu adalah seorang Austria. Dan dia menjadi ratu di saat yang sangat tidak tepat yaitu saat Perancis mengalami krisis akibat dari banyak perang yang diikuti oleh pendahului Louis XVI dulu. Sebenarnya krisis ekonominya sudah ada sebelum Raja Louis XVI naik tata, tapi setelah Louis XVI naik tata ini semakin berantakan. Sejarah mencatat bahwa keadaan ekonomi saat Raja Louis XVI berkuasa adalah paling terpuruk di antara pemerintahan raja lainnya. Perancis XVI pun dikritik karena ketidakmampuannya untuk menangani masalah ini. Ketika Raja dan Ratu bertindak seolah-olah tidak peduli terhadap rakyatnya, rakyat Prancis pun semakin marah dan marah. Ditambah lagi ada ketentuan bahwa sebagian besar hasil paman rakyat tersebut harus disita paksa karena ada kebicaraan labor teks, yang dimana rakyat diharuskan bekerja untuk selama sekian hari untuk tuan tanah tanpa upah. Tanggal 14 Juli 1789, 900 pekerja dan petani Prancis menyerbu penjara Bastille untuk mengambil senjata dan amunisi. Ini menandai dimulainya revolusi Prancis. Bastille adalah benteng dan penjara tempat musuh-musuh politik ditahan. Benteng itu adalah simbol kekuatan monarki dan rakyat pun berpikir dengan mengambil alihnya, maka akan menunjukkan betapa lemahnya sistem monarki tersebut. Situasi di Prancis pun makin tidak terkendali. Kekerasan dan penjaraan pun terjadi di seantero negeri. Rumunan diperkirakan berjumlah 10.000 orang berkumpul di luar istana Versailles menuntut agar raja dan ratu mereka dibawa ke Paris. Ketika ribuan rakyat bersenjata sudah di luar kediaman istana, Louis XVI bingung keputusan apa yang harus diambilnya dalam kondisi seperti itu. Tornet lalu bertemu dengan para penasihat duta besar dan mengirimkan surat kepada para penguasa Eropa lainnya untuk membantu menyelamatkan monarki Prancis. Di sisi lain, Maria Antoinette dan selingkuhannya, Korn Axel von Versen berusaha membuat rencana untuk mengeluarkan keluarga kerajaan dari Prancis. Rencananya waktu itu adalah melarikan diri ke Belanda di mana mereka akan bisa merencanakan kontra revolusi. Seorang Jenderal Prancis memberikan ide kepada prabangsawan bahwa perjalanan mereka akan jauh lebih aman jika menjadi dua kereta kecil sederhana. Tapi Antoinette memaksa menggunakan kereta yang lebih besar yang dilengkapi dengan makanan dan peti anggur. Axel Versen pun waktu itu ingin ikut mengawali perjalanan mereka, tapi Raja Louis malah menyuruh Axel Versen memisahkan diri dan bertemu di tempat tujuan. Ketika dalam perjalanan, seorang petani mengenali raja dan mengumpulkan massa untuk menyerang kereta tersebut. Rakyat pun berhasil menangkap raja dan ratu mereka dan memaksa mereka kembali ke Paris dengan arak-arakannya dipimpin oleh kepala pengawal mereka yang sudah mati dan digantung di atas tombak. Pada September 1791, Raja Louis XVI menyetujui konstitusi baru yang dirancang oleh Majelis Nasional Konstitusi. Sebagai imbarannya, Majelis Perancis tetap mengizinkan Louis XVI untuk menjadi raja. Tapi, dia tidak memiliki kekuatan apapun bisa dikatakan sebagai raja boneka. Antoinette waktu itu tidak mendukung keputusan Majelis. Antoinette berusaha mencari cara untuk melawan Majelis. Antoinette selalu menulis surat kepada pejabat di seluruh Eropa tentang betapa kejamnya menjelis konstitusi baru itu. Pada September 1792, setelah satu bulan kebantaian yang mengerikan di Paris, Konvensi Nasional lalu menghapuskan monarki dan mendeklarasikan pembentukan Republik Perancis. Pemimpin klub Jacobin yang radikal pun menjadi semakin kuat. Waktu itu pemimpinnya adalah Maximele de Robespierre. Dia menyerukan gulingan raja dan ratu. Raja Louis XVI dan Maria Antoinette pun dicopot ke dudukannya dan dikirim ke penjara. Tak boleh seorang pun menyapa mereka dengan raja dan ratu. Hanya boleh seputar nama seperti rakyat biasa lainnya. Raja Louis XVI dan Maria Antoinette berusaha menjalani kehidupan di penjara. Louis dan Marie lalu mengajari anak-anak mereka bermain catur dan memainkan alat musik. Di samping itu, mereka berdua juga masih berusaha untuk mengembalikan monarki ketampu kekuasaan mereka. Pada Desember 1792, Louis XVI akhirnya disidang dan diputuskan bersalah oleh konvensi. Republik baru Perancis tersebut mengadili Raja Louis XVI dan menghukumnya karena pengkhianatan dan menjatuhkan hukuman mati. Pada 21 Januari 1793, Louis XVI pun disidang ke Guilotin dan akan dieksekusi. Antoinette dan anak-anaknya pun sempat menghabiskan beberapa jam terakhir bersamanya sebelum Louis XVI menemui nasibnya di Guilotin bersama 20.000 rakyat Perancis yang menunggu untuk melihatnya. Louis XVI mengucapkan kalimat terakhirnya sebelum dia meninggal. Aku mati dalam keadaan tak bersalah atas kejahatan yang dituduhkan padaku. Aku memaafkan mereka yang telah menyebabkan kematian ku dan berdoa kepada Tuhan agar semoga darah yang kalian tumpahkan tidak akan menodai Perancis. Itulah kata-kata tahir Louis XVI berdasarkan kesaksian rohani One-Handler XS Edgeworth yang mendampinginya sebelum eksekusi dilakukan. Louis XVI lalu diantar ke Guilotin yang berada di dekatnya dan pada pukul 10.22 dengan satu hentakan pisau besar kepalanya pun terpisah dari raganya. Bunyi senjata pun ditembakkan ke udara setelah pemenggalan Louis XVI. Suaranya menggelegar sampai ke telinga keluarga kerajaan yang sedang berada dalam penjara. Hati Maria Antoinette dan anak-anaknya pun diliputi duka. Setelah Raja Louis XVI di eksekusi, Maria Antoinette dan 280 tahanan lainnya dipindahkan ke penjara kuil di Kroinsigeri. Maria Antoinette dipisahkan dari anak perempuannya Marie Therese dan saudara iparnya Madame Elizabeth. Dua setengah bulan sebelum persidangan dan eksekusinya, Maria Antoinette menghabiskan waktu di penjara uang bawah tanah. Satu perwira militer dan temannya yang bernama Alexander Gons de Roggenreel mengunjunginya secara diam-diam dan suatu hari dia menyelipkan sejumlah surat kecil berisi uang untuk membantu Maria Antoinette melarikan diri. Tapi sayangnya Maria Antoinette menjatuhkan uang dan surat itu, yang kemudian ditemukan oleh penjaga. Maria Antoinette pun lalu berupaya menyua penjaga tersebut, tapi usahanya terbongkar. Maria Antoinette lalu diadili untuk menghindarinya melarikan diri kembali. Maria Antoinette lalu diserat ke pengadilan revolusioner dengan tuduhan pengkhianatan, pencurian, serta pelecehan seksual terhadap putranya sendiri. Persidangan dibuka oleh jaksa Fogger Thinfield yang mengatakan bahwa putra Maria Antoinette yang berusia 8 tahun yang bernama Louis Charles telah mengaku sudah berhubungan badan dengan ibu dan bibinya. Tuduhan inces tersebut sebenarnya hanyalah hoax yang dibuat oleh Jacqueline Herbert. Herbert adalah jurnalis koran radikal pada masa revolusi Prancis yang suka mengkritik ratu Antoinette untuk menguatkan tuduhannya pada ratu Antoinette. Herbert bahkan memaksa Louis Charles untuk mendatangkan surat pengakuan. Sayangnya Louis Charles saat itu masih terlalu kecil dan lemah untuk menceritakan kebenaran dan membela ibunya. yang bikin sedih adalah respon ratu Antoinette setelah mendengar tuduhan tersebut. Di uang pengadilan, dia berbalik ke penonton lalu berteriak kayak meminta bandi hati seorang ibu mana yang tidak sedih ketika mendengar tuduhan yang sangat kejam seperti itu. Meskipun begitu, Maria Antoinette tidak memiliki bukti apapun untuk menjaga tuduhan tersebut. Sepanjang Herbert bersaksi atas tuduhan inces itu, ratu Antoinette hanya bisa menangis. Dikatakan karena sangat terkejut telah melecehkan putranya sendiri dalam semalam rambut Maria Antoinette yang saat itu baru berusia 38 tahun tiba-tiba menjadi putih. Akhirnya, hasil dari persidangan diputuskan Maria Antoinette bersalah atas semua dakwaan dan dijatuhi hukuman mati pada tanggal 16 Oktober 1793. Dari penjara, Maria Antoinette digiring menggunakan kereta kuda dengan kedua tangan yang diikat di belakang. Sepanjang perjalanan dikatakan, Maria Antoinette matanya hanya menatap kosong. Tapi, dia dengan tenang lalu mendengarkan pembacaan dakwaan terhadapnya sebelum dirinya dieksekusi. Maria Antoinette lalu naik ke panggung dan mendekati alat guilotin. Pendeta lalu meminta Maria Antoinette untuk tetap kuat dan berani dalam menghadapi hukumannya. Maria Antoinette lalu menjawab, keberanian saya telah menunjukkannya selama bertahun-tahun hidup saya. Anda pikir saya akan kehilangan itu pada saat penderitaan. Saya akan berakhir. Ketika pula, sang eksekutor lalu menurunkan bilah pisau dan mengangkat kepala Ratu Antoinette di tangannya untuk ditunjukkan kepada rakyat yang sedang menonton. Sama seperti Raja Louis XVI, tubuhnya lalu dikubur dikuburan biasa di pemakaman Madeleine yang ditutup kapur. Kepalanya pun ditempatkan di antara kedua kakinya. Kepalanya sengaja ditaruh di antara kedua telapak kakinya untuk menunjukkan penghinaan. Lalu kapur mentah pun ditaruh di atas kuburannya supaya tidak ada kelompok yang membongkak kuburannya untuk memberikan penguburan yang lebih baik karena zaman itu kapur lebih cepat terurai dan berbahaya. Setelah jatuhnya Napoleon Bonaparte, tejasat Maria Antoinette dan Louis XVI pun digali kembali pada tanggal 18 Januari 1815 dan dimakamkan kembali di Basilika Saint Denis. Begitulah akhir kisah Maria Antoinette dan Ratu Tahir Perancis yang selalu dilihat sebagai dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, dia adalah kartu yang boros dalam kerajaan. Tetapi di sisi lain, dia dianggap mewakili tren mode dan kecantikan. Semoga cerita ini bisa menambah kewawasan dan bermanfaat buat kalian semua ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika ada kisah di atas ada yang kurang atau yang beda dengan pendapat kalian, komen di bawah ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih.